selamat menikmati yang masuk di tempat saya salah satunya yaitu bagaimana cara sih caranya menghadapi teman, saudara atau bahkan orang-orang terdekat anda yang cenderung tergolong egois atau keras kepala kita akan bahas videonya sampai selesai nanti jangan di skip kalau nonton ya jadi jangan dilewatkan, tonton sampai selesai agar anda paham bagaimana cara menghadapi orang-orang yang tergolong egois orang-orang yang tergolong keras kepala namun sebelum kita lanjutkan videonya saya ingatkan kembali buat anda yang mau subscribe, silahkan anda subscribe nanti dan tekan loncengnya juga agar ketika saya update video terbaru, anda langsung mendapatkan notif atau pemberitahunya baik sahabat itu semua di tema kali ini di awal saya sampaikan bagaimana menghadapi sikap atau watak yang egois atau keras kepala bagaimana caranya nah, sebelum saya bedah satu persatu hal yang pertama saya ingatkan kembali adalah hari ini, hari Jumat masih dibuka diskon pelatihan nanti untuk waktunya yang sangat terbatas ya anda bisa langsung kontak di nomor WA itu saja pesan saya dan bagi yang ingin pelatihan hipnotis hipnoterapi jarak jauh anda juga langsung bisa hubungi di nomor WA seperti biasa saya cantumkan di kolom video dan juga di kolom deskripsi video baik sahabat itu semua sahabat dari pondok muntutis Indonesia Bisa ketika kita atau siapapun ini dalam berkomunikasi atau bergaul sering dihadapkan dengan pribadi atau watak yang keras kepala, egois Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Tentu saja sebelum kita menghandle atau menghadapinya, kita harus bedah dulu penyebabnya apa sih sehingga mereka ini menjadi orang yang keras kepala atau egois Yang pertama, yaitu adanya informasi negatif yang masuk ke dia Hingga akhirnya menjadikan sebuah asumsi, asumsi negatif Jadi ketika ada informasi yang didengar dia, yang masuk ke dia tentang Anda yang hanya negatif-negatif saja Itu yang akan membentuk dia menjadi tidak suka dengan Anda Ketika bertemu Anda, dia akan menjadi keras kepala Itu adalah penyebabnya Yang pertama, asumsi atau opini negatif tentang Anda Yang kedua, adanya rumor atau berita-berita yang umum Misalkan, rame dipergunjingkan tentang Anda di kalangan Anda Misalkan, di kantor, di lingkungan Anda, di rumah Anda Bahwa Anda adalah orang-orang yang dibicarakan atau digunjingkan oleh lingkungan Anda tersebut Tentang hal-hal negatif yang ditujukan kepada Anda Sehingga rumor-rumor tersebut masuk ke dalam pikirannya mereka Yang membuat mereka ini menjadi tidak suka dengan Anda Dan artinya ketika ketemu Anda, mereka ini akan menjadi keras kepala Lalu yang ketiga, penyebabnya adalah adanya fakta Jadi, mereka-mereka ketika melihat sendiri, menyaksikan sendiri Bahwa Anda ini memang ditengarai adalah melakukan tindakan yang tidak disukai atau negatif Atau berlaku yang tidak baik Maka otomatis mereka menjadi tidak nyaman dengan Anda Tidak suka dengan Anda Ketika berbicara dengan Anda, mereka akan mengeluarkan egonya Atau dikenal dengan keras kepala tadi Nah, ketika kita sudah tahu Penyebab mereka itu keras kepala Dari tiga hal tadi Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang Yang keras kepala atau egois terhadap kita Ya Oke, mari kita bahas Tuntas satu persatu Sebelum saya membuat video ini Saya sudah membuat beberapa catatan yang Tentunya sangat membantu Anda Untuk memahaminya Jadi, saya nanti kembali Jangan di skip videonya Tonton sampai selesai Yang pertama adalah Anda harus memberikan pujian kepada orang yang keras kepala tadi Atau orang yang egois tadi Kenapa harus pujian Jadi begini teman-teman Setiap orang ini Setiap manusia Nah, walaupun salah Dia tidak mau disalahkan Siapapun dia Karena itulah namanya ego Ego akan muncul Siapapun Tidak mau disalahkan Maka caranya adalah Berikan pujian dulu Kejuannya apa Agar dia itu Merasa senang dengan Anda dulu Tertarik dengan Anda dulu Ya Untuk pendekatannya Supaya Anda nanti bisa Mendekati dia Lebih dekat lagi Lebih intim lagi Maka Berikan pujian ke dia Itu langkah awal Walaupun Anda tahu Dia itu salah Jangan langsung disalahkan Itu yang pertama Langkah yang kedua Yang harus Anda lakukan adalah Hargai pendapatnya Ketika dia bercerita Hurmati dia Dengarkan dia Dengarkan dengan antusias Siapapun orangnya Ketika dia bercerita Tentang hal apapun Ketika didengarkan Dengan sangat antusias Dia akan merasa dihargai Otomatis dia akan menyukai Anda Karena Menurut dia Anda adalah orang yang paling Mengerti tentang dia Yang mau mendengarkan Ucapan-ucapan Omongan-omongan dia Mungkin curhatan dia Dan sebagainya Maka Yang kedua adalah Dengarkan Baik-baik Antusias lah untuk mendengarkan Jangan hanya sekedar Mendengarkan Tapi berikan ekspresi Anda Bahwa Anda benar-benar Tertarik Dengan cerita dia Anda mendengarkan Dengan seksama dan penuh Antusias Itu adalah Tip yang kedua Yang ketiga adalah Karena dia Termasuk orang yang egois Orang yang keras kepala Artinya orang yang syarapnya tegang Teman-teman Ya sahabatku semua ya Apa-apa Dipikir dengan serius Apa-apa Selalu dibuat masalah Hal kecil saja Dibuat masalah Ya Hal kecil Yang gak penting-penting saja Dibuat Masalah Dibuat pikir Dia menjadi pemarah Menjadi Gampang nyalahkan orang Sedikit-sedikit nyalahkan orang Sedikit nyalahkan orang Ya artinya pikirannya tegang sekali Maka caranya adalah Berikan humor ke dia Ya sedikit humor Diajak guyon Diajak Biar pikirannya nanti Kendor Atau relax Tentu saja Anda harus berhati-hati Ketika mengajak humor Dengan orang-orang Yang pikirannya tegang Pilih humor-humor Yang tidak menyakiti Perasaannya dia Yang tidak menyakiti Hatinya dia Ya Pilih humor yang Membuat dia itu Bisa tertawa Senang Ketika dia tertawa Otomatis Dia akan merasa Bahagia Dia akan menyukai Anda Karena Anda adalah Orang yang bisa membuat Dia tertawa Itu ya teman-teman Lalu Langkah selanjutnya Langkah yang keempat Adalah Jangan langsung Beritahu Kesalahannya dia Jangan langsung ya teman-teman Meskipun ya Meskipun Anda ini Tahu betul Bahwa dia itu 100% salah Jangan langsung Beritahu Terus caranya bagaimana Mas Nubi Cukup dipancing saja Ya Dengan Banyak pertanyaan Gitu ya Misalkan Saya berikan contoh Kalau menurut kamu Gimana sih Nah kita berikan Pertanyaan Agar dia berpikir Kalau ini bagaimana menurut kamu Enaknya bagaimana Nah ketika Dia Kita ajak berpikir Dia akan membandingkan Gitu ya teman-temannya Apa yang dia yakini Dengan Realita yang Kita tunjukkan Atau kita sodorkan Tentu saja Kita menyodorkan Dengan data-data yang valid Agar ketika dia Melihat data tersebut Pikirannya langsung Bisa merenungi Oh iya iya Ternyata ini yang benar ya Gitu ya Jadi biar Dia sendiri Yang menyadari Kesalahannya Bukan karena Kita yang menunjukkan Langsung Kesalahannya Orang yang menyadari Kesalahannya Tentu dia akan Dengan senang hati Untuk memperbaiki dirinya Tuh Yang keempat Yang terakhir Atau yang kelima adalah Bersabar Ya Bersabar Dan jangan tergesa-gesa Tentu saja Menghadapi orang-orang Yang keras kepala Seperti ini Orang-orang yang Cenderung Menang sendiri Egois Tidak mau disalahkan Selalu gampang Menyalahkan orang lain Ya Apapun Dia jatuh saja Nyalahkan orang lain Dia kebentur saja Nyalahkan orang lain Dia sakit sendiri Nyalahkan orang lain Dia lupa naruh barang Nyalahkan orang lain Bersabar Ya Nggak ada beroran-oran seperti ini Jangan tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa Berikan waktu Karena memang orang-orang seperti ini Jika itu adalah orang-orang tergantung Anda Anda wajib membimbingnya Dengan cara kesabaran Dengan penuh ketelatenan dan lain-lain Karena Memang menyebalkan Bila kita ini Sebenarnya Bergaul dengan orang-orang yang egois Yang keras kepala Yang tidak mau Belajar untuk Intropesi diri Tetapi Mereka Gampang nyalahkan orang lain Apapun itu ya Orang lain salah Nah semoga Lima tip tadi Lima cara tadi Bisa membantu Anda Untuk menghadapi Atau bersikap Dengan orang-orang yang Egois Atau orang-orang yang keras kepala Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video Mas Nuk selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Salam Hipnosa